Saya datang ke Kudang Bulog di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini untuk memastikan atau membandingkan serapan bulog tahun ini berapa dan tahun yang lalu seperti apa. Memang ada penurunan yang lumayan drastis. Biasanya Maret itu sampai Rp40.000-Rp50.000, ini baru pada bulan yang sama baru Rp6.000 ton. Kita cari lapangannya, kenapa seperti itu? Lapangannya ternyata beras di Sulawesi Selatan banyak di serap keluar provinsi yang lain, yang biasanya tidak sebanyak seperti tahun ini. Ini tadi yang baru akan kita cari provinsi mana dan kenapa. Sehingga kita harapkan stok di semua provinsi, persediaan beras di semua provinsi itu pada kondisi yang normal. Tapi memang beberapa kabupaten di sini memang baru pada proses panen raya, seperti tadi di Maros, dan kemudian nanti di Sidrat, mulai. Tapi apapun harus kita antisipasi, bukan untuk Sulawesi Selatan, untuk provinsi-provinsi yang lain. Ya, sudah saya perintah 3 bulan yang lalu harus menyerap 2,44 juta ton. Sudah, tapi kalau barangnya nanti dicari tidak ketemu ya bisa saja apa yang sudah kita targetkan tidak bisa terpenuhi. Kita lihat ini masih panen raya, tapi yang saya lihat kemarin di pasar di Maros sudah turun jadi 10.500. Saya kira baik, tapi di wilayah yang lain masih lumayan tinggi. Program Mandiri Bandi Pak, program Mandiri Bandi. Yang program bagi gratis saya 100 ribu sih, Mandiri Bandi. Kami ada program di provinsi. Benar. 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 Terima kasih Pak. Tanya Mentan. Sangat teknis seperti itu, tanya Mentan. Pak Pemprov sendiri sedang berencana untuk menghadirkan pasar induk beras. Seperti apa mungkin dukungan dari pemerintah pusat terkait rencana kehadiran pasar induk beras yang rencananya kemungkinan akan hadir di Pindrang? Ya Pak Gus, kalau ada pasar induk itu mengontrolnya, mengontrol stok, mengontrol perputaran uang di perberasan menjadi lebih mudah. Seperti kita punya pasar induk di Cipinang, stoknya harus berapa, bulan ini harus berapa menjadi jelas. Kalau di sana stok itu minim 30 ribu di Cipinang misalnya. Kalau kurang dari itu artinya ada sesuatu yang harus kita putuskan. Di sini pun juga gitu. Kalau nanti ada apa? Pasar induk itu akan memudahkan, memudahkan petani untuk menjualnya di mana, memudahkan seluruh sisatan untuk menentukan ini bisa dijual keluar atau di stok untuk kebutuhan sendiri, menjadi jelas.